Aksi penembakan kembali terulang di negeri Paman Sam. Serangan pertama menimpa toko makanan oriental di Philadelphia, Amerika Serikat. Sementara serangan selanjutnya atau serangan kedua terjadi di pangkalan militer Angkatan Laut Amerika, Quantico di Virginia. Tiga orang dinyatakan tewas. Kepolisian Philadelphia, Amerika Serikat merilis video penembakan di sebuah toko makanan oriental pada situs Youtube. Dalam rekaman terlihat, pelaku mendatangi toko lalu memaksa masuk. Sejumlah tembakan dilepaskan pelaku untuk menakuti korbannya. Sementara ketiga korban berjuang untuk menutup pintu dari dalam toko. Setelah pelaku kehabisan peluru, akhirnya pelaku pun kabur. Polisi melaporkan ketiga korban berhasil selamat dan tidak mengalami luka serius. Polisi saat ini masih terus memburu pelaku yang masih buron. Berbeda dengan aksi penembakan yang terjadi di pangkalan militer Angkatan Laut Amerika, Quantico, Virginia. Penembakan diwarnai drama penyandaraan korban di dalam sebuah barak. Polisi setempat segera mengepung barak itu. Sayangnya saat petugas setempat masuk ke dalam barak, seorang korban lainnya ditemukan tewas bersama pelaku setelah menembak dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!